Empat pasien positif virus corona yang merupakan orang tanpa gejala atau OTG dinyatakan sembuh. Keempatnya juga sudah diperbolehkan pulang dari ruang isolasi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, Lampung Selatan. Mereka kemudian berterima kasih dan meminta maaf kepada petugas medis. Video ucapan tersebut diunggah di akun Instagram Rumah Sakit Bandar Negara Husada pada Sabtu 2 Mei 2020. Empat pasien tersebut adalah pasien 030, 034, 035, dan pasien 036 keluar dari rumah sakit secara berbarengan. Pasien 034 mengaku di awal isolasi ia dan dua temannya merasa tidak nyaman lantaran merasa dibatasi. Ketiga pasien ini sebenarnya sudah mengarantina diri di kediamannya masing-masing. Namun untuk menghilangkan keresahan masyarakat, ketiganya diisolasi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada sejak satu bulan terakhir. Namun setelah menjalani isolasi beberapa hari, ia mengaku sudah bisa menyesuaikan diri. Dikutip dari Kompas.com, Senin 4 Mei 2020, ia juga kemudian membagikan beberapa tips kepada para pasien yang dirawat. Menurutnya, sebisa mungkin jangan berkecil hati dan jangan mengikuti emosi. Sebab, bila mengikuti emosi, bisa menurunkan imun tubuh dan membuat stres. Dirinya juga menyebut diberi makanan yang banyak dan vitamin saat dalam masa isolasi. Kemudian, ia menyampaikan terima kasih dan memohon maaf lantaran sering marah-marah. Bapak usul ya, kita dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada, mau minta kesan dan kesannya selama perawatan di Rumah Sakit ya Pak ya, Pak Yanana. Jadi kesan dan kesan saya, penerimaan dan pelayanan dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada ini cukup baik. Jadi, para perawatnya pun cukup aktif dan ramah-ramah. Nah, yang disajikan juga seperti makanan dan minuman itu nggak pernah yang kurang, malah bagus gitu kan. Dan malah sangat berlebih. Tetap jalan di Rumah tetap jaga jarak. Insya Allah, insya Allah. Pak, 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 Pak. Dokter, Pak. Dokter Gede, Pak. Dokter Gede, Pak. Pak Gede yang ini tadi. Terima kasih, Pak Gede. Isolasi di rumah ya, Pak ya. Mekan yang banyak, makan yang cukup. Dan kita dari Bandar Negara Husada, mohon maaf kalau kita ada kesalahan selama perawatan. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kemarin sama Sabtan secara paham dikit gitu. Iya. Jadi, nggak apa-apalah namanya kita baru kenal ya. Saya juga memang manusia biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Cukup ya, Pak ya. Cukup ya, Pak ya. Assalamualaikum. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus�лем loose. Terima kasih.